Intro 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 Halo nonton setia MBA channel apa kabar semuanya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat sukses dan berbahagia selalu Oke di depan kita ini sekarang sudah tampak satu mustika ya pusaka ya Hai teman-teman lihat ini Godoh besi kuning ya Godoh besi kuning peninggalan sepuh ini ya estimasi Mataram mungkin kerajaan Mataram atau menjepohid ya kalau teman-teman lihat ini memang ada beberapa bagian yang memang tidak bisa dibersihkan itu nah uniknya ini masih tergolong utuh kalau menurut saya nah teman-teman lihat di sini di sini ada jarum jadi seperti besi kuning kepompongnya cuman ini sebenarnya berbentuk Godoh ini pusaka yang bagus sekali kuat ini untuk menetralisir suatu tempat usaha mendatangkan rezeki dan bisa untuk kanuragan bisa untuk kekebalan dulu mungkin nanti akan ada video uji cobanya untuk kekuatan tahan sajamnya sampai dimana apakah sampai anti cukur anti tembak kita belum tahu tapi yang saya rasakan energinya oke gitu loh ini semacam pegangan lah jadi ini lebih boleh dibawa-bawa dengan catatan ditaruh dalam kain mori gitu loh dibawa-bawa dikantongin boleh Hai atau mau dibikin kalung sepertinya agak berat ini itu berbeda dari besi kuning-besi kuning sebelumnya karena ini ukurannya kan besar bahannya padat teman-teman bisa lihat ini unik sekali ya ada jarumnya dia bisa keluar masuk jadi seperti besi kuning kepompong memang mudah-mudahan ini adalah pusaka ya buat orang zaman dulu ya pegangan lah Hai ini terbuat dari bahan besi kuning Hai Nah kalau teman-teman lihat si kuning seperti ini mungkin teman-teman udah biasa ngelihat yang cincin ataupun kepompong Nah kalau yang ini agak unik godo tapi ada jarumnya seperti besi kuning kepompong manfaat kurang lebih sama tapi kalau yang saya rasakan ini lebih bagus untuk menarik gerejekian buat teman-teman yang pengusaha atau yang berdagang ini bisa dijadikan sarana media penglarisan juga sebagai benteng untuk melindungi tempat usahanya dari hal-hal buruk misalnya pencurian rampokan atau serangan guna-guna ini ada energi untuk menahannya melindungi seperti itu ini barang-barang sepuh dibuat oleh empu-empu zaman dulu digunakan sebagai ageman pegangan seseorang yang entah dipakai oleh seorang pedagang saat itu bisa juga saat itu dipakai oleh seorang kesatria entah kita enggak tahu ini asal-usulnya dari mana menjelas ini bentuknya adalah bentuk ageman atau pegangan dulu oke nah usi kuning ini tidak banyak yang bisa saya bicarakan lagi paling ya seperti itu aja teman-teman sudah lihat secara fisik memang ini barang sepuh ya bukan barang-barang bikinan sekarang ya berbeda sekali kalau barang bikinan sekarang dengan barang sepuh gitu loh yang sudah biasa tahu pasti oke gitu itu aja review singkatnya nanti mungkin ada pengujiannya saya belum tahu nanti saya atur waktunya kalau sempat langsung saya adakan pengujian pantai tembak atau tahun sajamnya oke teman-teman terima kasih sampai jumpa lagi pada video selanjutnya semoga semua maaf berbahagia selamat menikmati selamat menikmati